Saya yakin guru grooming ini, ini saya appreciate sekali ya. Udah mau nyempetin datang ke sini, karena ibu saya kan menjalankan ini hampir 50 tahun lebih ya. Dan menggrooming seseorang itu adalah tugas mulia banget. Satu kehormatan diberi kesempatan oleh Pas Nandi Uno yang sangat sibuk. Aku punya satu pertanyaan buat nama, Pak. Calon pemimpin bangsa satu hari. Untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia, saya pribadi percaya bahwa setiap orang harus punya pertimbangan yang bijak antara jumlah anak dan jumlah income yang dimilikinya. Apa pendapat Pas Nandi tentang itu? Kita pernah menjadi perhatian dunia ya, dengan program keluarga berencana yang sangat sukses. Menjadi acuan bank dunia dan institusi-institusi multilateral di belahan dunia lainnya sebagai satu contoh sukses story. Dan di Amerika juga sangat terkenal dengan beberapa konsep-konsep seperti plan parenthood dan lain sebagainya. Nah memang kita menghadapi kemiskinan yang kalau kita lihat sekarang ini, apalagi dengan pandemi, menjadi satu hal yang sangat memprihatinkan. Karena teman-teman kita yang sudah di atas garis kemiskinan, sekarang harus berjuang untuk menghadirkan sesuatu hal seperti as basic as penghasilan, income, mata pencarian, untuk bisa bertahan hidup. Jadi ya lawannya kan konsep banyak anak banyak rejeki. Nah itu yang sering selalu digaung-gaungkan dan menjadi salah satu belief dari orang-orang dulu, orang-orang dahulu. Tapi saya yakin bahwa milenial kita sekarang sudah menjadi anak-anak muda yang sangat peka terhadap apa yang menjadi relevansi kekinian. Dan generasi kita misalnya, ibu saya punya anak dua, saya sama kakak saya, anak saya tiga. Dan kelihatannya kalau bicara sama anak-anak saya, mereka nyamannya dengan size daripada family-nya yang sesuai dengan anjuran. Itu menurut saya salah satu lesson learned dari program yang sangat sukses keluarga berencana. Dan akhirnya, it's almost natural karena setiap kali kita berpikir untuk menambah anak, do we have the right support level? Bukan hanya income ya, tapi juga perhatian, education. Dan ini yang menurut saya satu superstructure yang kita harus hadirkan di keluarga-keluarga Indonesia. Karena kalau kita lihat di tengah pandemi ini ada disrupsi yang luar biasa terjadi secara fundamental. Kita lebih banyak di rumah, kalau dilihat sekarang kan kasus perceraiannya juga meningkat. Ada orang yang dahulu jauh jadi dekat dengan adanya Zoom, dengan adanya webinar, dengan adanya YouTube. Tapi yang di rumah malah terasa jauh. Nah ini yang menjadi PR kita. Jadi saya yakin guru grooming ini, ini saya appreciate sekali ya. Udah mau nyempetin datang ke sini. Karena ibu saya kan menjalankan ini hampir 50 tahun lebih ya. Dan menggrooming seseorang itu adalah tugas mulia banget. Dan tidak mudah. Tidak mudah sama sekali. Jadi untuk meningkatkan kualitas personality-nya mereka, kualitas dari perilakunya, confident level. Saya ini produk dari grooming, dari ibu saya. Waktu dulu saya nggak bisa bicara seperti ini. Nervous mau ketemu orang, bicara di depan publik, wah tangan dingin dan lain sebagainya. Itu belajar dari metode grooming, personal development yang ujung-ujungnya juga adalah grooming. Bukan pemerintah saja yang bertanggung jawab untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia. Tetapi warga negaranya sendiri memiliki kewajiban yang sama. Jika setiap dari kita memiliki kesadaran ini untuk punya kebijaksanaan dalam menimbang-nimbang berapa anak yang kita miliki, sesuai dengan berapa income yang kita miliki. Seberapa sanggup emosional kita dalam memperhatikan tumbuh kembang si anak. Kita gigih menghadapi tantangan. Ada nyali. Karena kita nggak kalah kok sama bangsa-bangsa lain. Kita ini bangsa besar.